Assalamualaikum, welcome to EcomboSoft Online English Training Sekarang kita masuki lesson 15 Dan pada lesson 15 ini saya tidak memberikan review pada pelajaran speaking sebelumnya Tapi hanya pada review pronunciation seperti yang anda lihat disini Kemarin kita sudah mempelajari bunyi voiced sound atau bunyi getar dan voiceless sound, bunyi tidak getar Ini adalah review pronunciation yang saya berikan kemarin akan saya bacakan untuk anda Washington Apples Many people like to take apples to school or to work to eat with their lunches Apples are red, yellow, or green Apple trees grow in nearly every part of the world The United States produces more of this popular fruit than any other countries except France Oke, sekarang silakan giliran anda membacanya dengan kecepatan yang normal Mari sekarang kita langsung masuk saja kepada section 1 pada lesson 15 ini yaitu pelajaran pronunciation Pelajaran ini masih ada hubungannya dengan bunyi getar dan tidak getar Coba sekarang anda lihat ada sebuah kata kerja walk disitu Oke, kemudian saya tambahkan ED yang menandakan kata kerja masa lalu Itu tidak usah anda pikirkan dulu Walk ditambah ED Kemudian di bawahnya adalah learn ditambah ED Walaupun sama-sama ED tetapi membacanya berbeda Coba anda amati yang pertama yang atas walk Itu akan saya baca WOK T WOK T WOK T WOK T Tetapi di bawahnya learn T Learned 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 Kembali ke atas WOK T WOK T Berakhirannya T Sedangkan yang di bawah berakhiran T Learned Learned WOK T WOK T Oke Kenapa bisa demikian? Sebetulnya sederhana Kata walk Coba yang di atas walk Itu berakhiran bunyi voiceless WOK K K K Adalah bunyi tidak getar Silahkan anda pegang jakun anda K Itu tidak getar Tetapi learn Itu diakhiri dengan bunyi N Yang mana N Yang mana N Adalah bunyi getar Silahkan pegang jakun anda Learned Adalah bunyi getar Kesimpulannya Apabila sebuah kata berakhiran bunyi tidak getar Seperti kata WOK Kemudian mendapatkan ED Maka akhirannya dibaca tajam T WOK T WOK Sedangkan apabila sebuah kata kerja berakhiran bunyi getar Seperti N Contoh itu learn Maka kita akhiri dengan bunyi D Learned Learned Oke Baik sekarang disini ada contoh-contoh Ada tiga kolom anda lihat Yang satu berakhiran T Yang satu berakhiran T Bunyi tumpul T Sedangkan yang sebelah kanan atau tengah Tajam T Oke Sedangkan yang paling kanan adalah IT Nanti akan saya jelaskan kenapa bisa begitu Oke Sekarang mari kita fokus pada kolom sebelah kiri Let's focus on the first column Saya akan bacakan untuk anda Learned Climbed Timed Tacked Lived Kalau anda amati Kata-kata ini semua berakhiran dengan bunyi getar Learned Climbed Time Tag Of Live Itu bunyi getar Itulah sebabnya saya ucapkan dengan akhiran D Learned Climbed Timed Timed Tacked Lived Sedangkan kata yang ada di tengah Itu akhirannya bunyi tidak getar Macam walk Stop Kiss Wash Mix Mix Itu semuanya akhiran bunyi tidak getar Sehingga Kita harus membaca akhirannya dengan tajam dengan T Kan saya bacakan untuk anda Walked Walked Stopped Kissed Washed Mixed Mixed Bedakan dengan sebelah kiri Lived Lived Mixed Lived Mixed Beda Oke Nah sekarang kolom yang paling kanan Ada sebuah kata walaupun belum ditambahkan ED Itu sudah mempunyai letupan di akhir Bermacam guard 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 Itu sudah ada T T T Atau part Part Itu sudah ada T T Apabila kata yang sudah memiliki letupan ini Mendapat akhiran ED Maka dibacanya menjadi guarded Parted Wanted T And Did Jadi kesimpulannya Apabila kata itu sudah memiliki akhiran bunyi T Atau T Maka ED-nya dibaca IT Guarded Parted Wanted And Did Oke Mari sekarang anda ikuti Apa yang saya ucapkan Kita mulai dari bunyi tumpul D Yang sebelah kiri Ready Learned Climbed Timed Tagged Ingat ledakannya Tagged Lift Berikutnya Berakhiran tajam Walked Stopped Kissed Washed Mixed Oke Yang paling kanan Guarded Parted Wanted Ended Thank you Silahkan anda lihat ada 4 baris kalimat disini Saya akan membacakannya untuk anda Amati akhiran letupannya T atau D Okay ready Okay ready Many people liked Aples They worked In A factory They loved Loved Each other They wanted They wanted A harmony Living Okay Saya ulangi Many people like tables They worked in a factory They loved Each other They wanted A harmony Living Okay Okay Disini saya memang Agak melebih-lebihkan Ledakannya Agar terdengar Bagi anda Tetapi Tentu saja kalau dalam Percakapan sehari-hari Saya tidak perlu menekankan Like Atau Loved Okay Saya akan Bacakan sekali lagi dengan kecepatan Normal Okay Amati Many people like tables They worked in a factory They loved Each other They wanted a harmony Living Okay Silahkan anda latih Baik saatnya kita masuki kepada section 2 Pelajaran speaking pada lesson 15 ini Yang kita pelajari kali ini adalah penggunaan there is dan there are Artinya ada Okay Dalam percakapan tidak ada orang asing membaca there is Tapi mereka mengucapkannya dengan there is Bahkan there is Okay There is ada Zera juga berarti ada Contohnya How many animals are there Ada berapa banyak binatang yang ada How many itu berapa banyak Okay Silahkan anda amati gambar-gambar ini Ini anggap saja ini adalah sebuah hutan Disitu ada melihat Elephant Gajah Bear Beruang Giraffe Jerapah Dan Bird Buruk Akan saya ceritakan gambar ini kepada anda Listen to me carefully Listen to me carefully This is the jungle There are many animals in the jungle Look There is one bear There are two elephants There are two elephants There is one giraffe There is one giraffe And there are two birds They are happy Tentunya anda tahu kenapa yang pertama saya katakan there is one bear Karena hanya ada satu Sehingga to be-nya is Ini sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya There is Tetapi Saat saya mengatakan gajah There are There are two elephants Karena lebih dari satu Sehingga kita menggunakan to be are Bukan is Okay Sekarang saya akan membacakan cerita ini Please follow me Ikuti saya Ready This is jungle There are many animals in the jungle Look There is one bear There are two elephants There is one giraffe And there are two birds They are happy They are happy Good Bedakan antara they are dengan they are Kalau they are Berarti ada they are Tetapi they are itu mereka Okay Sekarang silahkan anda ulangi bacaan ini Tekan pause Please begin Okay Thank you Sekarang seperti biasa kita memasuki tanya dan jawab Questions and answers Dan bayangkan saya menyerang anda dengan pertanyaan Anda menangkis dengan jawaban yang lengkap Ready Amati gambar Ready Is this a jungle? Are there many animals? How many bears are there? How many bears are there? How many bears are there? How many elephants are there? Oke, serangan kedua Kembali, is this a jungle? Are there many animals? Is there one bear? Good, tadi saya bertanya, adakah seekor beruang? Is there one bear? Boleh diganti, is there a bear? Sama saja Anda menjawab, yes, there is one bear Kita lanjut Are there two elephants? Is there one giraffe? Are there two birds? Good, sekarang masuk ke tahap akhir serangan ketiga Ready Is this a zoo? Good, no, this is not a zoo Ini bukanlah kebun binatang What is this? Are there many animals? Is there a cat? Good, jawaban adalah No, there is not a cat Tidak, tidak ada seekor kucing Next, berikutnya Is there a dog? Is there a monkey? Is there a zebra? Is there a bear? By the way Are there five bears? Good, jawaban anda No, there are not five bears Are there four bears? Are there three bears? Are there two bears? Good, no, there are not two bears How many bears are there? Yes, there is one bear Kita lanjutkan Are there five elephants? Are there four elephants? Are there four elephants? Are there three elephants? How many elephants are there? Good Are there three giraffes? Are there two giraffes? How many giraffes are there? Good Is there one bird? How many birds are there? Good There are two birds Oke Mohon saat kita question and answer Anda Usahakan merasakan artinya Ya Jadi saat saya mengatakan pada anda Is there a bear? Anda rasakan adakah seekor beruang? Anda pun saat menjawab No There is not a cat Rasakan mood anda libatkan di situ Karena itu akan mempercepat Kesuksesan belajar bahasa inggris kita Oke Mari kita melanjutkan pada halaman berikutnya Di sini ada practice one Yang tentunya silakan anda latih sendiri Di rumah Tanya sendiri Jawab sendiri Berdasarkan gambar di atas Oke Kemudian ada practice two Di sini ada sebuah bacaan singkat My house Oke Saya akan bacakan dulu untuk anda Dan dengarkan pernah sessionnya baik-baik My name is Jack My full name is Jack Nichols My house is not big but beautiful There are two bedrooms One living room One dining room One kitchen And one toilet There are three animals in my house They are all cats I have a small family There are only five persons in my house They are my dad My mom My brothers Bill and John And me Oke Nanti anda latih Kemudian anda hapalkan Anda praktekan dengan lancar Dan modifikasi Dengan keadaan rumah anda sendiri Boleh persiapkan dengan tertulis dulu Baru anda ceritakan dengan lancar Oke Follow me sekarang Ikuti Saya akan membacakan untuk anda My name is Jack Silahkan My full name is Jack Nichols My house is not big but beautiful There are two bedrooms One living room One dining room One kitchen And one toilet There are three animals in my house They are all cats I have a small family There are only five persons in my house They are my dad My mom My brothers Bill and John And me Oke Coba anda lihat kalimat yang terakhir They are my dad Dalam kecepatan normal Saya akan membaca They are my dad My mom My brothers Bill and John Coba anda amati Saya tidak mengatakan Bill and John Tapi Bill and John Bill and John Itulah yang namanya Weak stress Tekanan lemah Yang satu saat kita akan mempelajari Ada strong stress Ada weak stress Oke Dalam percakapan hari-hari Orang tidak menggunakan Strong stress Tapi weak stress Mereka tidak bilang Bill and Tapi Bill and Apakah harus selalu Bill and? Tidak Bahasa tidak mempunyai rumus Saat mereka harus mengatakan Bill and John Dia bilang John Saat mengatakan harus N Ya N Oke Intinya bahasa tidak ada kata Salah Silahkan anda latih Automatically without thinking Presentasikan Gunakan untuk menyerang Tangkis dan sebagainya Tidak ada kata Salah Apapun dalam bahasa Oke Yang ada hanya lazim Dan tidak lazim Oke Mari kita melangkah pada Practice 3 Ini merupakan A challenge Sebuah tantangan Bagi anda Karena anda Mulai melatih Membuat kalimat Panjang Oke Disini anda lihat Ada girls Disebelah kanannya Boys Saya minta Anda Menangkis Pertanyaan saya Maksudnya apa? Saya menjadi A Coba lihat A Saya akan bertanya pada anda Are there any girls In this room? Adakah Gadis-gadis Di ruangan ini? Anda menjawab No There are not Any girls In this room But there are Some boys Karena sebelah kanannya Adalah boys Itulah sebabnya Saya tulis Girls Dan boys Jadi saya akan bertanya Pada anda Sebagai A Are there any girls In this room? Anda menjadi B Menjawab No There are not Any girls In this room But there are Some boys Oke Mungkin saya perlu Jelaskan sedikit Some disini Artinya beberapa Tetapi Dalam kalimat Tanya Seperti Are there any girls In this room? Anda lihat Ini adalah A question Kalimat tanya Some berubah Menjadi any Begitu pula Dalam kalimat Negative No There are not Any girls Some berubah Menjadi any Oke Sekarang anda Hafalkan dulu Dengan lancar No There are not Any girls In this room But there are Some boys Karena nanti kita Akan tanya jawab Di bawahnya Oke Saya menjadi A Anda menjadi B Silahkan Hafalkan dulu Oke Ready Sekarang kita akan Question and answer Saya menyerang anda Sebagai A Anda menangkis Serangan saya Sebagai B Dan ingat Anda harus Merasakan Apa yang anda Ucapkan Kita mulai dari Number one Nomor satu Girls Dan boys Siap Are there any girls In this room? Good Anda menjawab No There are not Any girls In this room But there are Some boys Number two Are there any Dogs In this room? Good No There are not Any dogs In this room But there are Some cats Itulah tadi Jawaban anda Lanjut Nomor tiga Number three Are there any tables In this room? Good Number four Are there any books In this room? Good Are there any men In this room? Good Anda menjawab No There are not Any men In this room But there are Some women We Men Karena lebih dari Satu Tidak dibaca Women Tapi women Lanjut Lanjut Number six Are there any teachers In this room? Are there any soldiers In this room? Are there any doctors In this room? Are there any doctors In this room? Good Anda menjawab No There are not Any doctors In this room But there are Some nurses Says Kita lanjut Nomor nine Are there any singers In this room? Good Terakhir Are there any spoons in this room? Good, thank you Oke, kita lanjutkan kepada practice for Di sini tantangan Anda sama seperti di atas Dari sebuah kata yang saya berikan, girls Anda diminta membuat tiga kalimat yaitu kalimat positive Negative atau menyangkal Dan interrogative atau question atau bertanya Contoh Anda lihat sendiri Girls, Anda langsung there are some girls There are not any girls Are there any girls? Saya ulangi Girls, Anda langsung there are some girls There are not any girls Are there any girls? Ingat Some dalam kalimat positive berubah menjadi any Dalam kalimat negative Begitupun dalam kalimat tanya Some berubah menjadi any Are there any girls? Mungkin Anda bertanya Boleh nggak kita mengatakan Are there some girls? Boleh Kita bertanya tetap menggunakan some Apabila kita yakin Bahwa memang ada Dalam ruangan itu beberapa orang gadis Are there some girls? Ada kan gadis-gadis di sini? Karena Anda merasa ada di situ Tapi kalau Anda mengatakan are there any girls? Kira-kira ada nggak ya? Anda ragu-ragu di situ Ada atau tidaknya? Oke Nah untuk amannya Gunakan saja dulu Are there any girls? Karena hanya satu jurus dulu Yang harus Anda latih berulang-ulang-ulang-ulang-ulang Sampai automatically without thinking Itulah sebabnya Biasakan dalam bertanya Are there any girls? Gunakan saja any Oke Ready di sini ada 10 nomor Yang untuk Anda latih Dimulai dari Number one Girls Good There are some girls There are not any girls Are there any girls? Number two Boys Good There are some boys There are not any boys Are there any boys? Silakan Anda lanjutkan sendiri Sampai number ten Dan yang penting adalah Rasakan artinya Saat Anda mengucapkan kalimat-kalimat tersebut Oke Mari sekarang kita masuki bagian structure Yang kita pelajari tadi adalah noun Atau kata benda Noun Anda lihat Noun dibagi menjadi dua Ada yang countable Bisa dihitung Anda lihat yang A Countable Bisa dihitung Asal kata count Able to dapat Countable Dibacanya bukan countable Tapi countable Dapat dihitung Discount Artinya tidak dihitung Kembali Noun dibagi menjadi dua Yaitu A Countable Bisa dihitung Dan B Uncountable Uncountable Tidak bisa dihitung Kata benda yang bisa dihitung Anda lihat bagian A Countable Itu pun terbagi dua Yaitu singular Bentuk tunggal Single Contohnya A book An apple Kemudian yang nomor dua adalah bentuk plural atau bentuk jamak Itu dari bahasa Arab Ya Jamun Jamak Ngumpul Artinya lebih dari satu Contohnya Books Anda tambahkan S Aples Dan sebagainya Kalau Anda bertanya Apakah semua benda jamak itu ditambahkan S? Tidak Nanti ada istilahnya irregular noun A mouse Seekor tikus menjadi mice A child Menjadi children Ya Dan sebagainya Tapi hal ini tidak perlu dirisaukan dulu sekarang Nanti Anda malah merasa terbebani Trust me Percaya saya Kita akan melangkah ke sana Tidak mungkin ada hal-hal yang saya abaikan Dari kursus bahasa inggris online ini Termasuk vocabulary Ada yang mengirim email pada saya Kenapa vocabulary-nya tidak bertambah itu-itu saja? Pernah saya katakan pada Anda Kita fokus dulu pada pembentukan skill Meletakkan pola-pola kalimat ini Di lidah Anda Untuk vocabulary Ada saatnya nanti di mana saya akan bombardir Anda Dengan mengharuskan membaca novel Bahkan dalam tingkat 2 nanti Bagi Anda yang ingin melanjutkan kepada Jenjang akademis Artinya Anda yang ingin melanjutkan Belajar bahasa inggris untuk kepentingan Toeval dan sebagainya Dalam tingkat 2 nanti Saya mengharuskan Anda dalam 4 bulan itu Menghabiskan 4 buah novel Bayangkan Betapa cepatnya Akselerasi vocabulary Anda di situ Tetapi Bagian cukup ingin menghadapi job interview saja Memiliki dasar-dasar pronunciation yang paling tepat Memiliki dasar-dasar pattern Pola-pola kalimat yang cukup Untuk Anda kembangkan dalam daily conversation Tingkat 1 ini sudah cukup Oke Right Sekarang kita lanjutkan bagian B Anda lihat Uncountable Benda yang tidak bisa dihitung Benda yang tidak bisa dihitung Tentunya Water Air Ink Bread Bread roti Kenapa roti tidak bisa dihitung? Karena roti walaupun kita cuil-cuil Kita belah 2, belah 3, belah 10 Tetap roti Itulah sebabnya roti tidak bisa dihitung Berbeda dengan pulpen Pulpen kita belah 2, belah 3 Yang kita belah bukan pulpen lagi tuh Plastik ancur-ancuran Tapi kalau bread Kita belah menjadi 2, 3, 10, 11, 100 Dia tetap bread Itulah sebabnya bread termasuk uncountable Begitu pula money, uang Seribu rupiah bisa dibagi dua Bisa dibagi sepuluh Bisa dibagi seratus orang Masing-masing mendapat sepuluh rupiah Dulu malah ada istilah seringgit Dan sebagainya Itulah sebabnya money termasuk Uncountable Begitu pula time, waktu Uncountable Dan abstract noun Benda-benda abstract Seperti love, cinta Ya Itu adalah uncountable Oke Anda lihat disini Ada beberapa contoh kalimat Yaitu countable I eat an apple Coba Anda lihat I eat an apple Di bawahnya I eat a lot of apples A lot of artinya banyak I eat an apple I eat a lot of apples Karena banyak pakai es Sebelah kanannya Anda lihat There is an apple There are a lot of apples Ada banyak apple Oke Kita gunakan as apples Berbeda dengan uncountable yang di bawahnya I drink water Anda tidak bilang I drink a water Karena e itu artinya one Kalau one berarti ada two Ada three Berarti bisa dihitung Itulah sebabnya Anda cukup mengatakan I drink water Di bawahnya I drink a lot of water Saya minum banyak air Walaupun banyak Water tetap water Tidak pakai es Tidak waters Jadi untuk benda uncountable Walaupun satu Tidak memakai e atau n Karena tidak ada isilah satu Maaf Walaupun banyak Tidak memakai es Dia tetap apa adanya Tidak mau pakai e Tidak mau pakai es Oke I drink water I drink a lot of water Begitu pula sebelah kanannya There is some water Ada beberapa air Sedikit air There is some water There is a lot of water Ada banyak air Walaupun banyak Dia tetap water Tidak waters Itulah sebabnya To be-nya tetap is Anda lihat di situ Berbeda dengan apel There are Kita menggunakan to be are Sedangkan di bawah tetap there is Itulah dia keunikan daripada Uncountable noun Kalau Anda di sini mulai merasa agak Pusing sedikit Agak bingung Abaikan Abaikan Trust me Saya tidak menyasarkan Anda Abaikan dulu Hajar saja dulu Anda bicara communicate Karena komunikasi itu yang penting Anda mengerti Saya mengerti Itu saja dulu Oke Oke Kita masuk pada practice 5 Di sini ada kata book Anda langsung mengatakan There are some books Tetapi water Anda tetap mengatakan There is some water Jadi Anda lihat yang mana Countable Yang mana uncountable Saat Anda mengatakan There are some books Karena book adalah Countable Ready Number one Book Good There are some books Number two Water Good There is some water Number three Pen Good There are some pens Number four Coffee Good There is some coffee Five Pencil Good There are some pencils Six Tea Good There is some tea Seven Bread Good There is some bread Eight Sugar Good There is some sugar Nine Car Good There are some cars Ten Juice Good There is some juice Oke Orang asing tidak bilang There is Ingat Jadi kalau Anda bertemu dengan orang asing Jangan harap mereka bilang There is a book Mereka malah mengatakannya This 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 book There is a man There is a pen There is a cat There is a dog There is Ya Oke itulah sebabnya Pronunciation itu sangat penting Sehingga tidak terjadi miscommunicate Dalam percakapan dengan native speakers nanti Untuk practice six Soalnya diambil dari practice five Tapi Anda lakukan dengan tertulis Oke Ingat Pernah saya katakan bahwa Jari Anda pun mempunyai ingatan Seolah-olah Begitu Untuk practice seven Sama soalnya diambil dari practice five Tetapi tiap kata Anda buat tiga kalimat Ini pun tertulis There are some books There are not any books Are there any books Kemudian water There is some water There is not any water Is there any water Ini Anda kerjakan secara Tertulis Oke Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan Tentang kursus online ini Atau pelajaran yang masih kurang jelas Anda bisa sampaikan melalui email Oke Ingat masalah vocabulary Nanti ada saatnya Ada juga yang bertanya pada saya Bagaimana caranya meningkatkan vocabulary Apakah sehari tiga kata Seminggu jadi 21 Sembulan jadi 90 No Bahasa Inggris adalah bahasa konteks Dimana tiap kata itu tidak mempunyai arti yang jelas Kecuali ada konteksnya Ada tempatnya Contoh kata that That bisa berarti itu Bisa berarti bahwa Bisa berarti yang Bisa berarti sehingga Itu hanya that Bagaimana kata-kata yang lain Serupa dengan hal itu Itulah sebabnya Trick Menguasai vocabulary Meningkatkan vocabulary Bukan dengan cara menghapal Nanti ada Cara tersendiri Yang akan saya ungkapkan pada Anda